Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Project Tutorial Nah teman-teman di video kali ini kita akan coba update untuk di Redmi Note 11 ya Ini untuk plugin UI system versi terbaru Kita akan coba lihat teman-teman ya Nah disini untuk di bagian control center dia masih seperti ini ya Ada smart device dan juga ada mi smart hoop Nah kalau kita coba lihat versinya Ini masih versi sama ya di versi sebelumnya yang di Poco X3 Pro sebelum kita update Ini di versi 13.1.1.87.0 teman-teman ya Oke Nah disini untuk di bagian yang mi smart hoop Ataupun untuk proyeksi saya masih menggunakan versi CR6 teman-teman ya Sama di Redmi Note 11 juga masih versi tersebut Nah bedanya disini kalau di Redmi Ini yaitu untuk di bagian control atau pusat control itu ada yang namanya kartu tambahan Jadi seperti ini ya Nah kita klik disini ada rumah cerdas dan juga ada mi smart hoop Oke Nah mi smart hoop tuh yang ini Nah ya Ini ada Nah Kontrol dan transfer pemuteran audio antar perangkat Katanya gitu ya Oke Kemudian juga ada rumah cerdas itu yang tadi Smart device yang ini ya Nah ini ada Oke lanjut disini kita coba update ke versi terbaru ya Untuk plugin UI systemnya Disini kita coba tes di Redmi Note 11 Seperti apa Langsung aja disini kita coba update terlebih dahulu teman-teman ya Untuk plugin UI systemnya Oke Ya oke teman-teman disini kita sudah update nih ya Untuk plugin UI systemnya ke PC13.1.1.90 ya Ini di Redmi Note 11 Kita coba lihat teman-teman disini Langsung aja kita keluar seperti ini Dan langsung aja kita coba tarik dari atas ke bawah Untuk control centernya seperti apa Nah jadi untuk control center dia masih tetap sama Tidak ada perubahan teman-teman ya Masih ada Mi Smart Hub Juga ada smart device Nah kalau kita coba masuk ke dalam setting Kita coba lihat di bagian control atau pusat control Jadi seperti ini teman-teman ya Notifikasi aplikasi, layar notifikasi Kartu tambahan masih tetap sama seperti ini Nah seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Ya untuk update plugin UI Itu biasanya untuk memperbaiki masalah atau bug Di versi sebelumnya Makanya kalau misalkan ada update terbaru Sebaiknya update aja ke versi terbaru ya Dan itu bisa juga untuk nanti Ada perbedaan antara Apa ya Kelancaran, kesemutan gitu ya Untuk si smartphone ya Karena plugin itu biasanya berhubungan dengan itu ya Plugin namanya juga plugin ya Seperti itu Untuk mendukung ya Software untuk mendukung hardware Supaya berjalan atau kinerjanya lebih baik Seperti itu teman-teman ya Nah jadi seperti ini aja untuk di Redmi Note 11 Nah untuk teman-teman yang masih bingung bang Kenapa saya sudah update tapi masih nggak ada Mi Smart Hub Nah Mi Smart Hub ini Itu ada aplikasi khusus yang namanya proyeksi Kalau kita coba lihat disini untuk versinya Nih saya coba perlihatkan lagi ya Untuk proyeksi Proyeksi Nah ini dia teman-teman Proyeksi Disini saya menggunakan versi CR lagi ya RC 6 Sorry CR terus saya bilangnya Di video sebelum juga salah Jadi RC 6 rilis ya Nah 13.000 RC6 rilis Nanti kita tunggu versi 14.000 RC6 Ataupun RC berapa lah Yang pasti nanti versi 14 nanti ya Sudah saya nggak sabar nih Untuk MIUI 14 nanti teman-teman Seperti itu ya Oke jadi itu aja Untuk saya coba tes di Redmi Note 11 untuk plug-in UI system versi terbaru oke next kita akan coba tes di Poco X3 NFC bagaimana teman-teman ya apakah lebih bagus atau tidak ya oke di next video kita akan coba tes di Poco X3 NFC untuk plug-in UI system ini apakah sama atau apakah ada perubahan teman-teman oke yuk itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya